Terdapat 32 negara yang memberikan suara mendukung genjatan senjata dibandingkan dengan pemungutan suara pada tanggal 27 Oktober 2023 lalu. Meskipun 14 negara memberikan suara menentang genjatan senjata pada bulan Oktober, hanya 10 negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut pada hari ini. Hal itu disampaikan oleh koresponden Voice of America PPP, yaitu Margaret Hambezer. Militer Israel mengatakan mereka melakukan operasi di Jenin yang menargetkan fasilitas produksi bahan peledak pada hari selasa waktu setempat. Dikatakan bahwa operasi di kota tepi barat tersebut menemukan yang disebutnya alat peledak yang ditanam di bawah jalan untuk menyerang pasukan keamanan. Kemudian ADF juga menyita senjata, amunisi, dan bahan peledak lainnya. Komentar tersebut muncul ketika para pejabat kesehatan Palestina yang mengatakan pasukan Israel membunuh 6 warga Palestina di Jenin pada hari selasa 12 Desember 2023 waktu setempat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.